Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, the honorable, my supervisor, and my examiner Let me introduce myself, my name is Natasha Fredinda Gersi Today I want to present my thesis about stability analysis of mathematical models of smoking behavior with non-monoton incidence rate This is the outline, first, introduction, second, literature review, third, research methods, fourth, discussion, and fifth, conclusion Cigarettes are processed tobacco products that are produced from Nicosiana tabacum, Nicosiana rustica, and other species Or they are synthetics that contain nicotine and tar with or without additives In addition, a cigarette also contains other chemicals that are no less toxic Smoking behavior is a health-related problem because it can cause various diseases and cause death for smokers and those around them Warnings of the dangers of smoking have often been conveyed, but smoking behavior is still difficult to control Statistics show that cases of death for smoking each year reaches 5 million people 70% occur in developing countries, including in the Asian regions such as Thailand and Indonesia In 2020 until 2030, it is estimated that smoking-related diseases become a major health problem in the world Which causes 8.4 million deaths annually and half of them occur in Asia Therefore, the link between death and health problems with smoking control and reduction is one of the main problems that must be faced by each country Several mathematical scientists have contributed to study about smoking behavior such as LaRose et al, F. Guerrero et al, Anwarzeb et al, and Yuyangpang et al In some mathematical models of smoking behavior using the bilinear incidence rate, namely beta-sp with beta is the transmission rate due to interactions Then the smoker populations or infected populations and the populations of potential smokers or susceptible populations symbolized by the S and P Xiao and Ruang at 2007 introduced an epidemic model using a non-maroton incidence rate This incidence rate has psychological effect or inhibitory effect of change in the behavior of susceptible individuals when the number of infected individuals is very large So this can be related to smoking behavior where the number of contacts between potential smokers and individual smokers decreases when infection rates are high due to psychological effects or inhibitory effects in the form of a sense of self-protection against the dangers of smoking Based on these descriptions, the author's interest to analyze and modify smoking behavior mathematical models that refers to article written by Liu Yongpang et al at al at 2019 In this article, the model was developed using a bilinear incidence rate, so the author will modify the model using a non-monoton incidence rate Problem formulation First, how is the stability of the equilibrium point analysis of the mathematical model of smoking behavior with non-monoton incidence rate? Second, how is the interpretation of the mathematical model of smoking behavior with non-monoton incidence rate based on the simulation result obtained? Benefits Benefits of mathematics in the social, health, and environmental fields, especially in the reductions and control of smoking. Second, for the reader, the results of this research is useful for the next research of mathematical model of smoking behavior. Limitation. Limitation of the problem used in writing this research is a mathematical model of smoking behavior that refers to article written by Liu Yongpang et al. at 2019 with the title The Cost Effectiveness Analysis and Optimal Strategy of the Tobago Control. Tinjauan pustaka, disini akan dibahas tentang pertama yaitu rokok, yang kedua yaitu tentang non-molotone incidence rate, yang ketiga yaitu sistem persamaan diferensial, yang keempat yaitu kestabilan sistem linier, yang kelima yaitu basic reproduction number, dan yang terakhir yang keenam yaitu kriteria Roth-Hurwitz. metodologi penelitian, yaitu yang pertama dilakukan studi literatur, yang kedua yaitu memodifikasi model matematika perilaku merokok yang ditulis oleh Liu Yongpang dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang ketiga yaitu melakukan analisis kestabilan ketika setimbang pada model matematika, yang keempat mensimulasikan model matematika perilaku merokok dengan non-molotone incidence rate, yang kelima yaitu menginterpretasikan hasil simulasi, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. berikut merupakan pendefinisian variable dari model matematika perilaku merokok dengan non-molotone incidence rate, terdapat empat kompartemen yaitu P yang merupakan populasi perokok potensial, L yaitu populasi perokok ringan, S yaitu populasi perokok berat, dan key T yaitu populasi perokok yang berhenti merokok sementara. berikut merupakan pendefinisian parameter berikut merupakan lanjutan dari pendefinisian parameter Asumsi yang digunakan dalam model matematika perilaku merokok adalah sebagai berikut yang pertama, batasan usia perokok di atas 12 tahun dua, pertambahan individu yang belum pernah merokok persatuan waktu bernilai konstan tiga, populasi individu yang berhenti merokok permanen diabaikan empat, populasi individu yang rentan atau perokok potensial dapat menjadi perokok ringan karena adanya interaksi dengan perokok berat lima, populasi individu yang berhenti merokok sementara bisa kembali menjadi perokok berat enam, populasi individu yang berhenti merokok sementara dapat menularkan perilaku merokok berikut merupakan diagram transmisi dari model matematika perilaku merokok dengan non-monoton incidence rate berikut merupakan model matematika perilaku merokok dengan non-monoton incidence rate berdasarkan model matematika yang telah dibahas, diperoleh dua titik setimbang yang pertama yaitu titik setimbang non-endemik atau disebut juga dengan E0 titik setimbang non-endemik merupakan suatu kondisi ketika tidak adanya penyebaran perilaku merokok sehingga diperoleh E0 sebagai berikut selanjutnya menentukan E0 dengan menggunakan metode NGM atau Next Generation Matrix dan diperoleh E0 sebagai berikut titik setimbang yang kedua yaitu titik setimbang endemik atau E1 titik setimbang endemik merupakan kondisi ketika ada penyebaran perilaku merokok dari hasil perhitungan diperoleh E1 sebagai berikut titik setimbang endemik eksis jika R0 lebih besar dari 1 setelah diperoleh titik setimbang dari model matematika maka dilakukan analisis kestabilan titik setimbang dari model matematika tersebut model matematika perilaku merokok dengan non-monoton incidence rate berbentuk SPD non-linear sehingga dilakukan linearisasi dengan menggunakan matrik Jakobian sebagai berikut pertama yaitu melakukan analisis kestabilan titik setimbang non-endemik yaitu dengan mensubstitusikan titik setimbang E0 ke dalam matrik Jakobian sehingga diperoleh matrik sebagai berikut selanjutnya diperoleh nilai eigen sebagai berikut dimana nilai eigen lambda 1 sama dengan main mu serta sisanya adalah akar-akar dari persamaan lambda 3 ditambah P1 lambda kuadrat ditambah P2 lambda ditambah P3 sama dengan 0 dengan P1 P2 P3 sebagai berikut titik setimbang non-endemik akan stabil asimptotis jika persamaan diatas memiliki akar-akar bagian real yang negatif dengan menggunakan kriteria Ruth Horwitz maka persamaan tersebut akan memiliki akar-akar bagian real yang negatif jika dan hanya jika P1 P2 P3 lebih besar dari 0 dan P1 P2 main P3 lebih besar dari 0 sehingga diperoleh titik setimbang non-endemik akan stabil asimptotis jika memenuhi R0 kurang dari 1 kedua yaitu melakukan analisis kestabilan titik setimbang endemik dengan mensubstitusikan titik setimbang E1 ke dalam matrik Jakobian sehingga diperoleh matrik sebagai berikut kemudian diperoleh persamaan seperti di bawah ini dengan P1 P2 P3 P4 sebagai berikut dengan menggunakan kriteria Ruth Horwitz persamaan diatas akan memiliki akar-akar yang bagian realnya negatif jika dan hanya jika P1 P2 P3 P4 lebih besar dari 0 dan B1 kali B2 kali B3 main B1 kuadrat kali B4 main B3 lebih besar dari 0 dan diperoleh hasil sebagai berikut berikut merupakan lanjutan dari hasil yang diperoleh berikut merupakan lanjutan dari hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kriteria Ruth Horwitz syarat-syarat yang didapatkan ternyata masih cukup rumit oleh karena itu kestabilan titik setimbang endemik perlu ditentukan melalui simulasi numerik dengan menggunakan grafik bidang fase selanjutnya dilakukan analisis kestabilan titik setimbang endemik dengan bidang fase dengan menggunakan software MATLAB berikut diberikan nilai parameter dan tiga nilai awal yang berbeda sebagai berikut berikut merupakan hasil simulasi bidang fase dengan menggunakan tiga nilai yang berbeda tiga nilai tersebut menuju satu titik yaitu titik setimbang titik setimbang endemik E1 pada model matematika penyebaran perilaku merokok dengan non-monoton incidence rate stabil asimptotis jika R0 lebih besar dari 1 dari hasil bidang fase berikut didapatkan nilai R0 sama dengan 1,5168 selanjutnya yaitu analisi sensitivitas parameter untuk mengetahui parameter yang paling berpengaruh pada bilangan reproduksi dasar berdasarkan hasil indeks sensitivitas diperoleh bahwa parameter yang paling berpengaruh yaitu lambda, miu, beta, dan si di mana lambda merupakan laju rekrutmen miu merupakan laju kematian alami yang mana lambda dan miu tidak dapat dikontrol sehingga parameter yang paling berpengaruh pada bilangan reproduksi dasar adalah beta dan si kemudian untuk tabel kedua yaitu menunjukkan hubungan antara perubahan nilai parameter terhadap R0 berikut simulasi parameter beta terhadap R0 simulasi dilakukan dengan menggunakan 3 nilai C yang berbeda dari gambar terlihat bahwa apabila beta naik maka R0 juga naik selanjutnya akan dibahas tentang simulasi numerik yang pertama yaitu simulasi numerik pada kondisi bebas penyebaran perilaku merokok dengan menggunakan parameter pada tabel berikut dihasilkan hasil simulasi numerik seperti pada gambar di samping dapat terlihat bahwa jumlah populasi perokok potensial mengalami kenaikan sedangkan populasi perokok ringan dan populasi perokok yang berhenti merokok sementara mengalami penurunan kemudian populasi perokok berat mengalami penurunan tetapi tidak signifikan dari simulasi numerik tersebut didapatkan bahwa nilai R0 sama dengan 0,0945 yang kurang dari 1 yang kedua yaitu simulasi numerik pada kondisi terjadi penyebaran perilaku merokok berdasarkan tabel parameter berikut diperoleh hasil simulasi numerik pada gambar di samping berdasarkan gambar ditunjukkan bahwa jumlah populasi perokok potensial mengalami penurunan kemudian jumlah populasi ini cenderung konstan selanjutnya untuk populasi perokok ringan mengalami kenaikan hingga waktu tertentu kemudian mengalami keadaan konstan kemudian jumlah populasi perokok berat mengalami kenaikan sedangkan jumlah populasi perokok yang berhenti merokok sementara mengalami penurunan dari hasil simulasi numerik berikut diperoleh bahwa nilai R0 sama dengan 1,7402 yang lebih besar dari 1 kesimpulan kesimpulan 1 model matematika perilaku merokok dengan non-monotor incidence rate memiliki 2 titik setimbang yaitu titik setimbang bebas penyebaran perilaku merokok dan titik setimbang penyebaran perilaku merokok titik setimbang bebas penyebaran perilaku merokok akan stabil asimptotis jika memenuhi R0 kurang dari 1 sedangkan titik setimbang penyebaran perilaku merokok akan stabil asimptotis jika memenuhi R0 lebih besar dari 1 dengan R0 sebagai berikut berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa pada kondisi bebas penyebaran perilaku merokok menunjukkan bahwa jumlah populasi perokok potensial mengalami kenaikan selanjutnya untuk populasi perokok ringan dan populasi perokok yang berhenti merokok sementara mengalami penurunan hingga menuju 0 atau mengalami kepunahan kemudian populasi perokok berat mengalami penurunan tetapi tidak signifikan hingga menuju 0 atau mengalami kepunahan juga sedangkan untuk kondisi ketika terjadi penyebaran perilaku merokok menunjukkan bahwa jumlah populasi perokok potensial mengalami penurunan sampai hari ke-35 kemudian jumlah populasi ini cenderung konstan selanjutnya untuk populasi perokok ringan mengalami kenaikan hingga waktu tertentu kemudian mengalami keadaan konstan kemudian jumlah populasi perokok berat mengalami kenaikan sedangkan jumlah populasi perokok yang berhenti merokok sementara mengalami penurunan hingga menuju 0 saran pada penelitian ini dibahas mengenai analisis kestabilan model matematika perilaku merokok dengan modifikasi pada model sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan kontrol berupa pengobatan berhenti merokok agar perilaku merokok dapat lebih dikendalikan perkembangannya sekian presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati